Sesosok mayat ditemukan warga Kelurahan Tata Hadeng, Kecamatan Siaw Timur, Kabupaten Siaw Tagolandang, Biaro atau Sitaro pada Rabu 25 Januari 2023, sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut diketahui bernama Richard Henok, 62 tahun dan berdomisili di lingkungan dua Kelurahan Tata Hadeng. Penemuan mayat yang sempat membuat keker warga tersebut bermula saat salah seorang tetangga mencium bau menyengat yang tak enak. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Oktavian Hermanses, reporter Tribun Manado. Silahkan laporan Anda, rekan Oktavian Hermanses. Baik, terima kasih rekan-rekan. Dapat kami laporkan terkait penemuan sosok-sosok mayat yang berlangsung tadi malam. Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah, tepatnya pukul 8 malam. Di mana penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga setempat atau tetangga dari korban almarhum Richard Henok ini. Saat itu menurut saksian atau penuturan dari warga setempat, bahwasannya kalau itu dia mencium bau yang tidak enak, yang sangat menyengat dari dalam atau dari arah rumah korban. Saat itu juga saksi yang diketahui merupakan warga lingkungan dua keluarga Tata Hadeng langsung bergegas menemui sesama warga yang ada untuk mengecek atau mencari tahu asal bau menyengat dimaksud. Setelah ditelusuri, mereka pun mencoba untuk membuka jendela rumah dari korban Richard Henok ini. Dan benar saja, setelah jendela tersebut dibuka, mereka mendapati sesosok tubuh manusia yang terbaring dalam posisi menghadap atap yang sudah tidak bernyawa. Dari temuan tersebut, Tribuners, kedua warga ini langsung berinisiatif untuk melaporkan temuan tersebut kepada pemerintah setempat dalam hantuni pemerintah Kelurahan Tata Hadeng. Selanjutnya, dari pemerintah Kelurahan Tata Hadeng langsung menghubungi pihak kepolisian Polsek Siaw Timur, Kabupaten Citaro. Dan beberapa saat kemudian, dari pihak petugas kepolisian maupun petugas dari Dinas Kesehatan dalam hal ini, Puskes Mas Ulusiaw, langsung mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap jenazah atau mayat yang ditemukan tersebut. Proses evakuasi sendiri, Tribuners, sempat mengalami atau tertunda dikarenakan dari pihak kepolisian maupun tim medis menunggu datangnya kantong jenazah yang dihadirkan dari Mako Polres Kepulauan Citaro yang kurang lebih harus menempu jarak sekitar 8 km untuk bisa sampai ke lokasi peneman mayat. Karenanya proses evakuasi sempat tertunda untuk menunggu kantong jenazah dimaksud. Setelah beberapa saat kemudian, proses evakuasi pun langsung dilakukan. Namun demikian, untuk pelaksanaan otopsi tidak bisa dilakukan karena keluarga tidak menghendaki dilakukan otopsi. Keluarga meyakini bahwa kematian dari al-mahrum Richard Tenoff ini merupakan musibah dan mereka pun menerima akan kematian tersebut karena tidak dilakukan otopsi. Dan pada saat atau selang beberapa jam setelah penemuan atau proses evakuasi, langsung dilakukan pemakaman di kediaman atau di tempat dari kerabat korban. Dari catatan kepolisian diperoleh bahwa korban selama seumat-seumat sehidupnya belakangan mengalami atau menderita penyakit asam murad dan juga kerap mengkonsumsi alkohol. Dari pemeriksaan luar bagian mayat yang ditemukan itu tidak ada tanda-tanda kekerasan dan dipergerakan mayat tersebut sudah kurang lebih berada di lokasi atau meninggal dunia kurang lebih tiga hari sebelum ditemukan. Demikian, rekan justis nah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rikan Oktavian Hermanses, reporter Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.